Intro Euden Chronicle 100 Heroes adalah game JRPG yang kental dengan suasana klasik khas tahun 2000an. Diprakasai oleh Rabbit & Bear Studio yang personilnya merupakan para ex-creator Shikoden. Mendiang Yusitaka Murayama juga ikut andil dalam pengembangan game ini dan menjadi karya terakhir beliau sebelum tutup usia. Dari beberapa faktor tersebut, perilisan game ini berhasil memberikan ombak sukacita bagi para penggemar Shikoden yang telah menanti sequel terbaru sejak Shikoden V yang dirilis 18 tahun lalu. Bersama gue Yesua, gue akan nge-review Euden Chronicle 100 Heroes. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya. Sejak perilisannya, Euden Chronicle berhasil memberikan impresi bahwa game ini akan menjadi suksesor seri Shikoden. Banyak elemen dalam game yang memberikan kesan nostalgia, sekaligus terasa segar untuk era JRPG saat ini. Tentunya, gue juga udah cobain game yang sedang ramai jadi perbincangan ini. Cerita Euden Chronicle 100 Heroes akan berfokus pada Noah, seorang pemuda baik hati yang baru saja bergabung dengan unit milisi L.T. Swisswatch. Dan perjalanannya untuk melindungi negerinya dari ancaman politik dan perang antar negara. Salah satu perbedaan cukup kotras dari seri Shikoden adalah protagonis dalam game ini. Lebih sering berbicara dan ikut andil dalam dialog serta narasi pada cerita. Pemain akan diberikan prolog cerita tentang ekspedisi Noah dan kawan-kawan milisinya yang melakukan misi gabungan dengan pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Saint Kessling. Ekspedisi ini akan berujung pada penemuan Primalence, sebuah artefak sihir yang menjadi sumber daya sekaligus sumber konflik dalam keseluruhan plot game ini. Cerita dalam Euden Chronicles berhasil membuat gue penasaran terus menerus tentang kelanjutan ceritanya. Hal tersebut menjadi sebuah petanda baik bagi game JRPG yang tentunya segi ceritanya menjadi salah satu nilai jual yang utama. Meski disebut spiritual suksesor dari seri Shikoden, Euden Chronicles 100 Heroes memiliki latar belakang dan setting dunia yang berbeda. Dan sama sekali tidak bersakutan dengan sequel Shikoden manapun. Sehingga bagi kamu yang belum pernah memainkan seri Shikoden sebelumnya, game ini tidak akan memburbandir pemain dengan beragam lore yang perlu dipelajari dalam waktu yang singkat. Sebuah nilai tambah bagi game JRPG yang ingin menargetkan pemain baru. Kembali mempresentasikan Shikoden, Euden Chronicles mengadaptasi sistem pertarungan di mana pemain akan memberikan aksi dan perintah kepada seluruh anggota parti sekaligus dan menanti satu putaran selesai, tidak seperti pada JRPG umumnya yang tiap karakternya mengambil giliran satu per satu. Sistem ini tentunya mempengaruhi strategi pertarungan, di mana pemain perlu mengantisipasi dan beradaptasi dengan pola serangan lawan. Pemain akan diberikan beragam opsi untuk melakukan aksi seperti basic attack, beberapa skill bertahan, penggunaan item, dan rune lens yaitu versi skill karakter dalam game ini. Skill dalam rune lens terdiri dari dua jenis, yang menggunakan SP dan yang menggunakan MP. Dan skill rune lens ini dapat ditambahkan dengan membuka slot rune dan mengisinya dengan tipe rune yang sesuai. Sistem random encounter juga digunakan untuk menambah kesan klasik dalam game ini. Tetapi sayangnya sistem ini mempersulit farming dan leveling, karena menurut gue kemungkinan untuk bertemu musuhnya terlalu rendah. Namun, pada saat pertarungan melawan boss, kita akan mendapatkan gimmick unik pada setiap boss yang kita lawan, seperti bersumbunyi dan menggunakan runtuhan untuk memberikan kerusakan. Sebuah fitur yang berkesan pada setiap pertarungan boss yang kita temui. Dalam game ini juga tidak ada mekanisme tambahan seperti status batu kunting kertas yang umum muncul pada sistem turnbase. Selain itu, indikator pada musuh tidak memberikan info tambahan seperti jumlah HP, titik lemah, elemen, dan sebagainya. Hal ini tentunya akan sedikit mengurangi kesan positif terhadap game ini, di mana status dan titik lemah biasanya membantu para pemain untuk mengatur strategi dalam pertarungan. Eioden mengkompensasi hal ini dengan memberikan pertanda pada nama musuh yang berubah pada warna dari putih ke kuning lalu ke merah, seiring berkurangnya HP mereka, serta sedikit tanda-tanda ketika musuh melakukan charge untuk melakukan aksi tertentu. Inti strategi dari Syikoden maupun Eioden tentunya terdapat pada formasi party yang terdiri dari 6 hero di medan pertarungan, dengan 3 hero di depan dan 3 hero lainnya di belakang. Tiap hero memiliki tipe dan jarak serangan yang berbeda-beda, sehingga penempatan hero perlu diperhatikan agar dapat menghadirkan potensi penuhnya untuk party. Selain dari 6 hero di garis depan, kita masih dapat membawa satu hero support yang akan memberikan beragam skill pasif. Ditambah dengan pergerakan kamera yang dinamis, disertai dengan kualitas efek suara dan BGM yang benar-benar apik, memberikan kesan pertarungan kamu jadi amat sangat dramatis. Gue benar-benar merasa imersif dan terbawa suasana pertarungan yang intens, terutama ketika melakukan pertarungan duel. Untuk mempermudah pemain dalam menyelesaikan dan melanjutkan perkembangan cerita, Yuden Chronicle menyediakan fitur auto battle. Hal yang unik adalah fitur auto ini dapat dikostumisasi sesuai kebutuhan dan gaya berbainmu. Terdapat opsi pilihan strategi standar seperti yang menyerang secara bebas, menyerang dengan hati-hati, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga fitur untuk pemain yang ingin mengatur strategi jauh lebih kompleks, seperti mengatur penggunaan SP dan MP, prioritas saksi tiap hero, dan penggunaan item atau skill saat bertarung. Tiap hero juga dilengkapi dengan 4 slot perlengkapan, yang dapat dilengkapi dengan beragam armor sesuai kebutuhan. Lalu untuk senjata, hanya terdapat opsi enchant dan menggunakan mata uang bakwa sebagai syaratnya. Sehingga pemain tidak perlu repot-repot mengumpulkan material dan bahkan mencari senjata terkuat di sepanjang permainan. Sesuai dengan judul gamenya, karakter yang dapat direkuit dalam game ini mencapai lebih dari 100 hero. Setiap hero memiliki karakteristik, kepribadian, dan peranannya masing-masing dalam pengembangan cerita. Beberapa hero akan menjadi karakter kunci yang membantu cerita secara langsung dan membantu Noah dalam pertarungan. Salah satu fitur yang mirip dengan Shikoden, yaitu Unite Attack, hadir dengan nama hero combo, di mana dua atau lebih hero melakukan serangan secara bersamaan. Serangan ini akan menampilkan berbagai visual spesial tergantung kombinasi hero yang digunakan. Para pahlawan yang menanti untuk direkuit dapat ditemui di berbagai penjuru negeri, namun beberapa dari mereka akan meminta syarat untuk bergabung seperti mengumpulkan material, mencapai level tertentu, mengalahkan mereka dalam pertarungan, dan lain sebagainya. Fitur ini juga hadir pada game Shikoden. Untungnya, pada Euden, fitur ini lebih diperhalus dengan persyaratan rekrut yang terbilang lebih mudah. Selain membantu dalam pertarungan, beberapa hero akan membantu dalam pengembangan kota yang menjadi markas dari pasokan perlawanan. Ketika sumber daya terkumpul, pemain dapat membuka fasilitas baru di kota dan perlu menunjuk satu hero untuk menjadi penanggung jawab di fasilitas tersebut. Beberapa dari mereka akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan material kayu, memasak, mengatur tata letak kota, dan lain sebagainya. Sehingga kehadiran hero baru sangat penting untuk mengembangkan kota. Selain itu, Euden juga menyuguhkan metode peperangan di mana pemain harus memenangkan perang dengan menjadi alih strategi yang mengatur pergerakan pasokan. Pasokan dalam jumlah besar ini akan dipimpin oleh salah satu dari hero yang telah direkuit. Dan semakin banyak hero yang direkuit, semakin kuat juga pasokanmu. Eksplorasi dalam game ini cukup linear, dengan beberapa teka-teki dan puzzle sederhana yang perlu diselesaikan untuk membuka area selanjutnya. Dan juga beberapa persimpangan untuk mengumpulkan material dan mencari peti harta karun. Satu hal yang cukup mengganggu adalah tidak adanya transparansi saat karakter berada di belakang dinding, tebing, dan objek lain sehingga mempersulit kontrol maupun interaksi ketika karakter melewati beberapa area. Untuk area overworld, Euden memberikan pemain kebebasan pergerakan kamera. Beberapa objek divisualisasi secara 3D dengan warna yang cukup vibran, serta pemandangan seperti gunung dan langit yang ikut diilustrasikan sehingga memberikan kesan dunia yang indah dan luas. Grafis yang disuguhkan oleh Euden Chronicle 100 Heroes sangat membanjakan mata meski ditampilkan dalam gaya 2D yang dibumbui pergerakan kamera dinamis, sehingga objek dan pemandangan terlihat realistis dengan bentuk 3D. Lalu terdapat teknik pencahayaan yang luar biasa indah, sehingga beberapa adegan berasa lebih dramatis dan intens. Lalu juga arah bayangan dari karakter ikut berubah mengikuti kondisi pencahayaan. Beberapa poin tersebut memberikan buah pengalaman bermain game klasik alas Rekodan, namun dengan banyak elemen modern yang tentunya akan sangat menarik. Namun dengan banyak elemen modern yang tentunya akan sangat menarik banyak penggemar baru. Animasi dari karakter saat melakukan beragam aksi seperti berjalan, berbicara, gerak tubuh, dan melancarkan serangan atau skill terlihat sangat mulus. Efek skill berupa partikel dan ledakan juga terlihat sangat cantik dan tidak terkesan berlebihan. Sehingga mata tidak cepat lelah melihat kilauan cahaya yang terlalu berlebih. Namun, sayangnya gue sering menemukan beberapa frame drop ketika hero melancarkan serangan kritikal dan pernah satu kali hingga menyebabkan game tidak responsif. Mengingat game ini berbasis studi, saya tidak mendapatkan rasa kaku dari karakter yang digambarkan dengan pixel R2D. Beragam pemandangan juga dapat kita jumpai di sepanjang perjalanan. Mulai dari padang rumput, pegunungan, hingga pemandangan di dalam kota bisa membuat pemain tidak bosan ketika berpetualang dan melakukan grinding. Karakter juga terasa hidup dengan dialog yang dinarasikan dengan pengisi suara berkualitas, baik dalam bahasa Inggris maupun Jepang. Penempatan dialog boxnya tidak tumpang tindih. Adegan diatur sedemikian rupa sehingga dialog box tidak tumpang tindih dengan beberapa karakter atau objek penting dalam cerita. Dan bukan cuma di in-game aja. Cover disk dari game ini juga cakep banget. Jadi cocok buat di koleksi segaligus menambah feel nostalgia beli game fisik era PS1. Kayak gini nih. Selain dari segi grafis, Eudon Chronicle juga menghadirkan beragam peningkatan dari segi eksplorasi dan gameplay. Dungeon yang disisipi puzzle ringan dengan sedikit teka-teki dan peti atak karun yang tersebar di seluruh area membuat pemain semakin tertantang untuk melakukan eksplorasi hingga ke seluruh penjuru peta. Tak hanya itu, terdapat berbagai mini-games yang akan pemain temukan sepanjang cerita berlanjut. Seperti balapan, permainan kartu, duel gasing, kontes memasak, memancing, dan masih banyak lagi hal yang siap mengejutkan pemain. Nyatanya, memang sulit untuk tidak menilai Eudon sebagai penerus dari seri Shikoden. Dari mulai studio yang terdiri daripada ex-creator, juga berbagai macam dalam game Eudon Chronicle memang dihadirkan sebagai referensi dari seri Shikoden, terutama Shikoden 2. Seperti contohnya, toko-toko yang tersedia di kota. Terdapat rune lens, blacksmith, equipment, trading, in, dan juga appraiser. Eudon Chronicle yang sejatinya tak berhubungan dengan seri Shikoden, telah memberikan nafas baru bagi seri yang telah dinantikan sequel terbarunya dari 18 tahun yang lalu. Terlebih, game ini adalah karya terakhir dari mendiang Yoshitaka Murayama. Memang tidak salah jadi beberapa penggemar menyebutnya Shikoden 6. Selain itu juga, banyak aspek dan elemen baru yang telah memberikan kesan modern bagi seri Shikoden. Eudon Chronicle 100 Heroes tak hanya berhasil menyuguhkan game JRPG dengan suasana klasik khas tahun 2000-an, namun berhasil memberikan sentuhan segar dan modern di berbagai aspeknya. seperti grafis yang lebih dinamis dan dramatis, animasi karakter yang jauh lebih mulus, dan beragam fitur menimpah yang siap digelajari. Game ini juga menambahkan list JRPG layak dimainkan yang rilis sepanjang tahun 2024. Eudon Chronicle 100 Heroes gue sarankan bagi gamers yang suka dengan genre JRPG, terutama dengan tema klasik yang masih kental nuansa era PlayStation 1. Game ini sudah tersedia sejak 23 April 2024 dan bisa kamu mainkan di platform Nintendo Switch PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, serta Windows via Steam dan juga Xbox Game Pass. Sekian dari gue review Eudon Chronicle 100 Heroes. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Yuswa. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.